jadi ini kalau kalian bertanya-tanya sedang ada apa kok ramir ini banget disini lagi ada job ini orang-orang lagi nyari kerjaan sebanyak itu kalau lihat itu dari sana itu ada orang sebanyak itu itu antrennya sampai sana juga kita lihat di dalam karena ini juga baru pengalaman gue pertama kayak nyari kerjaan di chairman jadi gue baru aja masuk dari tiket masuknya dari sini ya guys ini jobnya lokasinya ada di stadion stadion ini gede banget dan orangnya juga banyak maksudnya yang datang juga banyak jadi kuajar aja tempatnya juga gede itu maksudnya kita ngikutin orang-orang aja sih gue dulu gak tau dimana kita lihat apa yang akan ada di dalam dan bagaimana bentuknya ini lokasinya kemarin dipakai untuk final pertandingan berlin cup bukan pasti namanya itu lah tandingan bola setelah perjalanan jauh mengelilingi stadion akhirnya ada akhirnya ada tempat masuknya sebenarnya di luar tuh udah ada beberapa ini sih kayak stun gitu tapi ini loh lokasi di kerjaan di stadionnya kita lihat secara white gue cuma ngikutin orang-orang ini aja sih gue gak tau sebenarnya arahnya kemana stunnya dimana gitu tadi gue dikasih kayak mapnya gitu gue tolak anjir gue lupa bukan lupa gue gak tau kalo itu adalah mapnya gitu ketinggalan gue harusnya gue bisa lihat map itu dan lihat stunnya nah ini namanya job mess jadi kayak gitu harus hati-hati gue jalanin sih ntar gue videoin lagi ya kalo udah di bawah nah ini gue udah ada di bawah dan ini ternyata ada mapnya sebuah dari ini guys jadi ini udah ada plan ya kita mau ke 406 406 itu apa 406 itu adalah forum ini mapnya dan orang-orang berat-berat sana lu tinggal cek aja ini perusahaan-perusahaan yang kalau lu mau ambil ada PNG juga lu kan ada polisi disini nih kalau lu mau jadi polisi lu bisa datang kesini jepret ini ini blue card blue card agency ini yang interesting sih for me mana nih di target kalian mana ya yang menarik sebenarnya gua gak tau sih mana yang paling menarik coba kita lihat aja yuk ke dalam apa yang akan terjadi so ini gua udah ada di dalam jadi mungkin suara gua akan kalah ya jadi ya kayak job fair-job fair biasa aja sih guys sebenernya tuh lu lihat disini ada penjelasannya lagi karena ada tiga tempat jadi mapnya ada jendiri-jendiri tuh ini sebenernya kayak job fair-job fair biasa aja sih tuh ada souvenir ada lu mau tanya-tanya apa kek yang gak jelas-nggak jelas lo tanyain juga boleh disini gak ada larangan gak ada larangan dan disini tuh ada makanan lu menariknya yang mana guys terus gua juga ada Ausbildung juga jadi kayak ini sebenernya bukan cuma kerjaan doang tapi ada Ausbildung juga ini karena gua masih awal-awalnya jadi kayak antrianya kan panjang banget tuh tadi ini masih masih ini masih banyak orang yang di luar gitu kalo ini udah masuk semua pasti bakal kayak ini banget gak sih sepi banget gak sih eh sepi banget rame banget ini baru lantai pertama sih gua mau cari perusahaan yang ngerekrut untuk internasional karena gak banyak dan Mosley tuh bakal kayak diarahin untuk daftar online gitu terus jadi kayak ini kalo lo mau jadi polisi ini lu aksesin lu aksesin lu aksesin lu aksesin lantai dulu ya guys nah kita tadi udah beres di lantai 1 kita naik ke lantai 2 tadi ada 3 lantai kayaknya tapi gua gak tau juga karena gua gak tau lu merhatiin gua cuma mau liat dia doang sih sebenernya nah ini lantai 2 lantai kedua ya gitu-gitu aja sih guys sebenernya jauper itu ini nama disana lu kemana misalnya Aldi Aldi itu kayak semacam Alfamos gitu loh kayak supermarket nah Aldi itu ada di 303 jadi lu harus liat disini loh 303 ini tau caranya dan ini Aldi ini gini-gini aja sih guys sebenernya gak ada yang istimewa-istimewa gue mau kerja dimana di lantai 2 ini di lantai 2 di lantai 2 ini di lantai 2 di lantai 2 di lantai 2 dan gua tuh gak yakin ada yang kerja yang bahasa Inggris tapi karena mostly pasti gua yakin mereka butuh bahasa Jerman dan i dan i i dan i dan i i ini lantai 3 ini lantai terakhir yang lantai 3 dan yang paling sepi sih karena kan ya mungkin perusahaannya gak menang dan FI guys jadi gua udah nanya satu Aldi karena gua cuma liat kayaknya Aldi itu pernah nge-record yang untuk berbahasa Inggris gitu tapi ternyata salah gua tanya itu tidak ada di Berlin dan apa ya adanya tuh di kota lain di kota dan mereka cuman inget juga posisi member bahasa Inggris itu yang apa yang itu lumayan karena emang ekspektasi gue emang mungkin juga kayak bakal jarang banget tuh menghayar untuk posisi berbahasa Inggris ada mungkin juga kayak startup gitu startup dan ada game-game juga setiap selanjutnya supaya menarik kayak i believe them just like kita lihat disini tuh disana satu lagi ya disana itu disana itu disana itu di atas itu udah ga ada lantai lagi guys tuh jadi cuman ini jelak hmm hmm disini disini neng oke so guys jadi gue baru aja selesai ikutan job fair pertama gue di berlin dan gue juga udah mengunjungi beberapa ternyata lo lihat masih ada banyak yang nantri guys hmm gue udah beberapa mengunjungi yang kemungkinan besar bisa kemungkinan besar ada kerjaan yang berbahasa Inggris ya kan karena gue ga bisa bahasa Jerman so jadi kayak gue ngunjungin kayak Aldi terus DHL gue dapet souvenir sebenernya kalo lo ikut job fair tuh pasti banyak banget souvenir guys jadi lo bisa eh apa gue bilang lo ga dapet kerjaan tapi lo bisa dapet souvenir kadang ada kopi terus ada cake kayak gitu permen permen gue juga dapet permen kayak gitu-gitulah pokoknya nah tadi gue mengunjungi beberapa stunt yang gue pikir kayaknya bakal bisa nih gitu atau bakal ada kerjaan nih yang berbahasa Inggris gitu tapi lo tau apa ternyata mereka tidak membuka posisi pekerjaan yang berbahasa Inggris di Berlin jadi mereka itu cuman dan itu tuh bukan pekerjaan pekerjaan ofis gitu loh guys jadi kayak misalkan operasional gitu deh kayaknya intinya begitu deh jadi dia bilang kalau misalkan gue nyari kerjaan yang berbahasa Inggris itu tuh ada di kota lain semacam Aldi itu katanya dia ada di kota Essence bukan di kota Berlin gitu kalau di Berlin tuh pokoknya kerjaan-kerjaannya mungkin deh nah terus apalagi ya hmm kesimpulannya yang kedua tadi yang pertama ya jadi yang pertama tuh gak ada kerjaan yang berbahasa Inggris atau sedikit sekali atau langsung aja ke website terus kesimpulan kedua itu eh gak ada perbedaan lu apply di Jovert atau lu apply langsung lewat website toh bakal sama prosesnya gitu bakal ada di review sama HR nya bakal lu kalau misalnya cocok lu bakal ada interview sama HR nya terus apalagi ya pokoknya prosesnya sama lah gitu terus kesimpulan yang ketiga nih guys eh pekerjaan yang berbahasa Inggris itu mostly in IT jadi kalau lu bukan IT saran gua lu jangan pindah ke Jerman kalau lu bisa bahasa Jerman it's okay lu bukan IT pun dateng aja karena ada banyak kerjaan kalau lu bisa bahasa Jerman tapi kalau lu dateng ke Jerman tapi gak bisa bahasa Jerman dan lu mau dapetin kerjaan di Jerman i think you need to take new it's not a bad it's not a good option you know you need to learn the language first and then come to Germany and then looking for a job well itu aja deh kayaknya video gua hari ini thank you ya bye bye